Hai semuanya, jadi di video kali ini karena banyak banget yang minta dan karena tiap tahunnya aku selalu bikin, hari ini aku bakal bikin makeup untuk hari raya. Dan di video kali ini, semua produk yang aku pake adalah drugstore, jadi gampang banget dicarinya. So, kalo misalkan kalian penasaran gimana cara aku dapetin look ini, terus keep on watching! Oke guys, step yang pertama aku bakal pake Pixi Aqua Beauty Protecting Mist. Aku spray ke seluruh wajah aku biar makeupnya tahan lama. Terus untuk foundationnya, disini aku bakal pake Wardah Exclusive Liquid Foundation. Ini yang shade Sandy Beige. Oke, sekarang aku tap-tap pake Beauty Blender. Ke seluruh wajah aku. Karena nanti aku bakal pake kerudung, jadi bagian lehernya gak aku kasih foundation. Terus untuk under eye-nya, aku bakal pake Maybelline Fit Me yang shade Sand, yang nomor 20. Terus aku blend lagi pake Beauty Blender. Terus aku juga kasih concealer ke bekas-bekas drugstore aku. Sebenernya aku kemarin sempet beruntusan di daerah Jidat, tapi sekarang udah mendingan banget. Kalo kalian nonton yang video yang Pulau Macan sama yang Pixi, itu beruntusannya lagi banyak banget, karena aku lagi PMS dan emang lagi beruntusan. Sekarang udah mendingan banget, yeay! Terus setelah itu, sekarang aku mau nge-set foundation dan concealer aku pake face powder dari BLP. Ini yang shade Medium Beach. Terus lanjut ke contour, sekarang aku bakal pake Wet n Wild Mega Glow yang contour palette-nya. Aku seperti biasa aplikasiin di cheekbones, terus di jawline. Terus untuk blush-nya, aku bakal pake blush dari Pixi, ini yang Carnation Bloom. Terus aku aplikasinya kayak di atas cheekbones aku gitu. Karena sekarang kan lagi nge-hits banget yang blush disini, kayak melintas gitu. Terus lanjut ke bagian alis, sekarang aku bakal pake Maybelline Fashion Brow, ini yang grey. Terus aku isi bagian dalemnya, setelah itu aku blend pake spoolie brush-nya. Dan sekarang aku bakal bikin alis yang satunya. Oke, alis aku udah jadi, dan sekarang aku bakal nge-set alis aku pake brow precise-nya Maybelline. Ini biar alisnya tahan lama. Sekarang aku bakal ngerapihin alis aku pake Maybelline Fit Me Concealer yang tadi aku pake buat under eye aku. Aku rapihin, jadi aku conceal bagian luarnya aja. Terus kalau udah, aku blend pake jari aja. Oke, bagian alis udah selesai. Dan aku hampir aja lupa, aku belum nge-contour hidung aku. Sekarang aku mau contour lagi pake Wet n Wild Mega Glow tadi. Aku aplikasikan pake jari aja. Oke, sekarang lanjut ke bagian eye makeup-nya. Oke guys, lanjut ke bagian eye makeup. Di sini untuk eyeshadow-nya aku bakal pake Focalure. Ini yang Your Fever's 18 Eyeshadow Palette. Yang shade Bright Looks. Untuk warna transition-nya, aku bakal pake shade Bubble Game. Ini, sorry ya, udah hancur. Karena pas pesen awalnya udah langsung hancur gitu. Aku aplikasiin ke seluruh crease aku. Terus untuk bagian luarnya, aku mau pake yang shade Toffee. Ini cuma di bagian luarnya aja. Terus setelah itu, aku aplikasiin yang shade Ruby. Ini ke bagian crease aku. Setelah bagian luar sama bagian dalam aja sih. Ini aku aplikasiinnya pake jari biar lebih pigmented. Terus setelah itu, aku bakal pake loose pigment eyeshadow-nya Focalure. Ini yang shade Frost. Ini aku tap-tap di bagian tengahnya aja. Tadah! Dan sekarang lanjut ke bagian eyeliner. Di sini aku bakal pake Pixi Perfect Eyeliner. Seperti biasa, aku gambar winged liner di bagian luar dulu. Setelah itu, baru aku tarik ke dalam. Terus untuk bagian bawahnya, aku bakal pake Focalure yang tadi. Aku campur shade yang Toffee sama Bubble Game. Terus aku aplikasiin di bagian bawah mata aku. Terus sekarang aku mau ngejepit bulu mata aku biar lentik. Dan aku aplikasiin maskara. Ini maskara dari L'Oreal yang Lash Paradise. Terus aku aplikasiin juga ke lower lash aku. Terus sekarang lanjut ke lipstick-nya. Di sini aku bakal pake lip coat-nya BLP. Ini yang shade Butterfuge. Terus setelah itu aku timpa lagi. Ini pake lip coat yang BLP juga. Tapi yang Pairsaman Pie. Aku taro di bagian tengahnya aja. Dan untuk highlighter-nya, sekarang aku bakal pake slick yang highlighting palette-nya. Yang Solstice. Aku bakal pake yang ini. Oke, dan sekarang aku mau pake Aqua Beauty Protecting Miss Pixie yang tadi. Biar makeup aku tahan lama seharian. So, yup that's it. Jadi begitu. Hasil makeup aku kayak gini. Anyway, di sini aku tambahin bulu mata lagi. Ini optional. Terserah kalian mau pake bulu mata lagi atau enggak. Dan aku juga bikin hijab tutorial buat lebaran nanti. And yup, that's it. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you in my next video. Bye, see you in my next video.